Hai semua, jumpa lagi di channel Pabku Di video kali ini saya mau buat kue tradisional yang rasanya enak banget dan gampang cara buatnya Untuk cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan, tonton sampai selesai videonya ya, selamat menonton Pertama, disini saya sudah siapkan ubi ungu yang sudah dicuci bersih dan sudah dipotong-potong Ini beratnya sekitar 300 gram Kemudian kukus dengan api sedang selama 10 menit Setelah 10 menit, buka tutup kukusan Lakukan tes tusuk jika sudah empuk berarti ubinya sudah matang Lalu angkat dan diamkan hingga hangat Setelah ubi hangat, kemudian lumatkan ubi menggunakan garpu Tujuan didiamkan hingga hangat agar ubi tidak terlalu lembek Ini dilumatkannya tidak sampai halus ya, agar tekstur ubinya masih tetap terlihat Setelah selesai dilumatkan, ini disisihkan dulu Siapkan wadah, saya gunakan wadah plastik agak besar Masukkan ubi ungu yang tadi sudah dilumatkan Tambahkan 500 gram tepung ketan putih setara 50 sendok makan sedang 1 saset kecil vanili bubuk setara 2 gram Setengah sendok teh garam Aduk hingga tercampur rata Ini diaduknya, jangan sambil ditekan ya Tujuannya agar mudah tercampur rata Setelah tercampur rata, tambahkan 500 gram kelapa parut Saya gunakan kelapa yang setengah tua dan sudah dikupas bersih Tambahkan 250 gram gula pasir setara 15 sendok makan Aduk hingga tercampur rata Ini diaduknya, jangan ditekan-tekan ya Cukup di awur-awur saja Untuk memisahkan adonan yang menggumpal Karena kalau ditekan-tekan Adonan akan lama matang saat dikukus Di proses yang ini memang membutuhkan ketelatenan dan waktu agak lama Agar mendapatkan hasil kue yang bagus dan matang sempurna Setelah tercampur rata seperti ini Ini disisihkan dulu Di sini saya sudah siapkan cetakan puding ukuran 24 cm Kemudian masukkan adonan ke dalam cetakan Ini dimasukkannya cukup dirapihkan dan diratakan saja ya Jangan ditekan-tekan agar saat dikukus matang sempurna Setelah semua adonan masuk ke dalam cetakan Ini siap untuk dikukus Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan Ini airnya sudah mendidih Masukkan cetakan ke dalam kukusan Kukus dengan api sedang selama 1 jam atau sampai matang Jangan lupa tutup kukusannya dilapisi dengan kain Agar uap air tidak menetes ke dalam adonan Setelah 1 jam buka tutup kukusan Lalu angkat Ini didiamkan dulu hingga uap panasnya berkurang Agar hasilnya bagus pada saat dikeluarkan dari cetakan Setelah uap panasnya berkurang Lalu keluarkan kue dari cetakan Ini didiamkan dulu hingga hangat atau dingin suhu ruang Agar hasilnya bagus pada saat dipotong Nah ini dia kue sengkulun ubi ungunya sudah jadi Ini hasilnya cantik banget ya Cocok banget buat cemilan keluarga atau ide jualan Untuk teksturnya ini lembut banget Bagian dalamnya matang sempurna Untuk aromanya ini harum banget Wangi ketan dan ubinya berasa sekali Dijamin kalian tidak akan kecewa Karena ini enak banget Manisnya pas Perpaduan ketan dan ubi ungu Rasanya mantap Buat kalian yang mau coba bikin Saya doakan semoga berhasil ya Selamat mencoba Sampai jumpa